Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasan, konnichiwa Hajime masite Watashi no namai wa Septia Dwimawarti desu Watashi wa Jambi Daigakusei desu Kono video wa nihongo de suji wo manabimasu Tanoshi, mitte kudasai Baiklah, yang pertama kita akan mulai berhitung angka satuan dalam bahasa Jepang Satu, Ichi Dua, Ni Tiga, Sang Empat, Yong Lima, Go Enam, Roku Tujuh, Nana Delapan, Hachi Sembilan, Kyu Selanjutnya, kita belajar belasan ya Sebelas, itu Ju, Ichi Ju itu sepuluh, Ichi itu satu Kemudian, tiga belas Ju, Sang Ju itu sepuluh, Sang tiga belas Begitu seterusnya Baiklah, selanjutnya puluhan Sepuluh, itu Ju Kalau dua puluh, itu Ni Ju Jadi, duanya duluan, baru tambah sepuluh Jadi, Ni Ju Kemudian, tiga puluh Sang Ju Nah, kalau misalnya dua puluh dua Berarti, dua puluh dua Ni Ju Ni Kalau empat puluh dua Yong Ju Ni Empat puluh dua Sekarang, masuk ke ratusan dan ribuan Seratus itu, Hyaku Kalau seribu Itu Seng Kalau dua ribu Ni Seng Oke, teman-teman Selanjutnya, kita akan belajar berhitung Menggunakan rumus yang ada di dalam keperawatan Di sini, saya akan mengambil contoh Menghitung perkiraan Kapan seorang ibu hamil itu akan melahirkan Menggunakan HPHT-nya Itu hari pertama, hari terakhirnya Kalau begitu, langsung kita mulai ya Rumus ini dari Nigel Nah, di sini ada dua rumus Rumus yang pertama itu untuk Seorang ibu hamil Yang hari pertama, hari terakhirnya itu Dari bulan Januari sampai Maret Kemudian, rumus yang kedua Itu untuk ibu hamil yang hari pertama, hari terakhirnya itu Dari bulan April sampai Desember Oke, kita masuk ke contoh yang pertama ya Untuk contoh pertama, kita ambil itu tanggalnya 20 Maret 2020 Nah, tahunnya itu tetap Tetap di tahun 2020 Terus, bulannya Bulan Maret itu kan bulan ketiga Jadi, bulan ketiga ditambah 9 9 ini merupakan rumus Jadi, 3 ditambah 9 sama dengan 12 Kemudian, hari Nah, di sini harinya itu adalah tanggal 20 20 ditambah 7 7 merupakan rumus Jadi, 20 ditambah 7 sama dengan 27 Maka, hari perkiraan lahirnya adalah 27 Desember 2020 Bagaimana cara menyebutkannya dalam bahasa Jepang? Baiklah, di sini contoh untuk rumus yang pertama Itu apabila HPHT-nya dari bulan Januari sampai bulan Maret Nah, di sini kita ambil tanggalnya 20 Maret 2020 Dalam bahasa Jepang, penulisan tanggal seperti ini Jadi, tahun, bulan, dan hari atau tanggal Jadi, 2020 itu Niseng Niju Neng Sang Getsu Niju Nici Jadi, tahun 2020, bulan 3, tanggal 20 Kemudian, untuk rumusnya Itu tahun 2020-nya Tahunnya tetap Kemudian, untuk bulan Atau Tsuki Nah, bulannya itu adalah bulan 3 Karena Maret bulan ketiga Kemudian, ditambah 9 9 ini merupakan rumus Nah, jadi Sang Ta Se Kyu Wa Juni 3 ditambah 9 sama dengan 12 Kemudian, untuk hari Ki Nah, harinya itu adalah tanggal 20 ditambah 7 7 merupakan rumus Kemudian, cara membacanya Niju Ta Se Na Na Wa Niju Nana Jadi, 20 tambah 7 sama dengan 27 Maka, hari perkiraan lahirnya adalah 27 Desember 2020 Bagaimana cara membacanya Niseng Niju Neng Juni Getsu Niju Nana Nici Jadi, hari perkiraan lahirnya adalah 27 Desember 2020 Oke, sekarang untuk rumus yang kedua Itu adalah HPHT atau hari pertama Hari terakhirnya itu Dari bulan April sampai bulan Desember Kita ambil contohnya Tanggal 20 Mei 2020 Tahun 2020 Itu ditambah 1 1 itu merupakan rumus Maka, 2020 ditambah 1 sama dengan 2021 Kemudian, bulan Mei Mei adalah bulan kelima Jadi, 5 dikurang 3 sama dengan 2 3 merupakan rumus Kemudian, hari Harinya adalah tanggal 20 20 ditambah 7 sama dengan 27 7 juga merupakan rumus Jadi, hari perkiraan lahirnya adalah 27 Februari 2021 Bagaimana menyebutkannya dalam bahasa Jepang? Oke, untuk contoh yang kedua Ini adalah rumus yang kedua Yaitu HPHT Dari bulan April sampai bulan Desember Disini kita ambil contoh HPHT-nya tanggal 20 Mei 2020 2020 itu Niseng Niju Neng Gogetse Nijunichi Sama seperti tadi Ini adalah tahun Ini bulan Dan ini adalah hari Atau tanggal Disini ada perbedaan di tahun Nah, tahun ditambah dengan 1 1 ini merupakan rumus Jadi, 2020 ditambah 1 Sama dengan 2021 Cara membacanya Niseng Niju Tase Ichi Wa Niseng Niju Ichi Kemudian Bulan Bulan Itu bulannya adalah bulan Mei Mei adalah bulan kelima Nah, disini rumusnya adalah dikurang 3 Jadi, 5 dikurang 3 sama dengan 2 Gohiku Sang Wa Ni Jadi Gohiku Sang Wa Ni Jadi, 5 dikurang 3 sama dengan 2 Kemudian hari Harinya tetap rumus yang sama 20 ditambah 7 sama dengan 27 Cara membacanya Niju Tase Nana Wa Niju Nana Maka Hari perkiraan lahirnya adalah 27 Februari 2021 Cara membacanya Niseng Niju Ichi Neng Nigetsu Niju Nana Nici Baiklah teman-teman Sekian dulu video dari saya Apabila ada kesalahan Ataupun kekeliruan Saya mohon maaf Hai Minasang Mite kudete Arigato gozaimashita Jauh mata ne Kedatui Jauh mata ne Jauh mata ne